Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Stari Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas pola bilangan segitiga pascal Ini adalah materi kelas 8, semester 1, matematika Kita ingin membahas apa itu pola bilangan segitiga pascal Untuk pemangkatan Soal-soalnya, kita akan membahas dari buku Matematika 2A Pernepit Elangga, halangan Bapak M. Colit Adinawan Yaitu di latihan 3, di halaman 17 Mari kita mulai dengan penjelasan Apa itu pola bilangan segitiga pascal? Nah, segitiga pascal itu banyak sekali penggunaannya, sangat penting Kita buat dulu ya, segitiganya ya Yang pertama itu, tulis angka 1 Lalu kiri kanan, kasih 1, kasih 1 Lalu berikutnya, bawahnya kasih 1, kasih 1, terus begitu Nah, sekarang isi jumlahin, taruh tengah Nah, begitu Lalu kasih lagi 1, kasih lagi 1 Jumlah, taruh tengah Jumlah, taruh tengah Oke, terus seperti itu 4, 6, 4 Lagi ya, beberapa lagi ya 1, 5, 10, 10, 5, 1 Sekali lagi ya 1, 1 tambah 5 6, 15, 20, 15, 6, 1 Oke, jangan seterusnya Lalu, kita mau melihat totalnya ya Nah, totalnya itu, maksudnya dalam 1 baris itu, jadi jumlahnya berapa? Nah, ini baris pertama ya Baris pertama itu jumlahnya 1 Nah, baris kedua, kalau dihitung, 1 tambah 1 2 Kalau dijumlahkan berikutnya, 1 tambah 2 tambah 1 4 Berikutnya, 8 Nah, ternyatanya ada yang istimewa ya 16 Ini kalau dihitung, 3, 2 Di sini kalau dihitung, 64 Ternyata ya 1 itu kan 2 pangkat 0 Ini 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 Dan seterusnya, begitu 2 pangkat 5 2 pangkat 6 Jadi, kesimpulannya gini Kalau baris pertama, malah jadi 2 pangkat 0 Baris kedua, 2 pangkat 1 Oh, jadi Kita buat tumpusnya ya Total baris itu 2 N-1 Maksudnya, kalau baris pertama Sama, jadinya malah 1x1 jadi 0 pangkatnya Gitu ya Keterangan N-nya itu sama dengan baris keberapa Gitu ya Baris ke titik-titik Oke, kita lihat dulu Satu soal di latihan 3 Nomor 1 Pada segitiga pascal Tentukanlah pola bilangan Dan jumlah bilangan pada baris-baris berikut Oke Oke, kita kerjakan Nomor 1 Yang A Baris ke-6 Berarti N-nya sama dengan 6 Tadi bagaimana rumusnya? Nah, tadi kita sudah menemukan rumusnya 2 pangkat N-1 N-nya itu baris ke Gitu ya Oke, berarti rumus 2 N-1 Jadi, untuk baris ke-6 Itu 2 6-1 Jadi 2 pangkat 5 Atau 32 Yang mana sih 32? Nah, yang ini ya Ini Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, ini baris ke-6 Yang ini ya 1 tambah 5 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 5 Tambah 1 3, 2 Oke Berikutnya kita coba Kejakan yang 1B Bagaimana dengan baris ke-7? Yang 1B Baris ke-7 Berarti N-nya 7 ya Oke Rumusnya 2 N-1 Jadi, kalau baris ke-7 2 pangkat 7-1 Yang 2 pangkat 6 2 pangkat 6 itu ya Sudah dekat dari 32 ya Jadi, 64 Oke Nah Sekarang kita Maju ke nomor 2 Perhatikan yang pula Bilangan berikut 1, 8, 28 Dan sebagainya Nah, ditanya nih Itu baris ke-berapa? Oke Mari kita lihat ya Kalau kita perhatikan ya Kalau baris ke-1 Cuma ada angka 1 Ini baris ke-2 Ternyata ya Ini baris 1, baris 2, baris 3 Kalau baris ke-3 Angkanya ada 2 Ada angka 2 nih C-C-nya Baris ke-4 Ada angka 3 Baris ke-5 Gitu ya Terus Gitu Karena N-1 Jadi, kalau ada angkanya 8 Berarti dia itu baris ke-9 Karena N-1 itu Ya Bagaimana? Dia itu ada di baris ke-9 Nah, coba supaya memudahkan ya Saya tulis ini Seperti ini Baris ke-1 Ini ke-2 K-3 4 5 6 Begitu ya 7 Nah, ini 6 yang angkanya Kurang bagus ya Harusnya kesana ya Nah, jadi ternyata C-C-nya Baris ke-6 Angka keduanya 5 4 Begitu ya Baris ke-7 6 Jadi, kalau baris ada angkat 8 Berarti baris ke-9 itu Oke, kita lanjut Jumlah bilangan-bilangan pada baris tersebut dengan rumus Oke, iya Kita pakai rumus ya Yang B 2 pangkat N-1 Rumusnya begitu Jadi, 2 pangkat 9-1 2 pangkat 8 2 pangkat 8 itu Tadi 64 yang 2 pangkat 6 Dikali Berarti kali 2, kali 2 lagi 205 Oke Selesai Kita lihat Nomor 3 Pada bilangan Segitiga pascal Baris keberapakah yang jumlah bilangannya 512 Oke Seperti begini 3A ya Rumusnya itu kan Rumus baris 2 N-1 Sementara dengan 512 Nah, begitu ngejainnya ya Nah, 2 pangkat N-1 Sementara dengan 512 itu Tadi kita sudah mencoba tuh 2 pangkat 8 itu 256 Berarti kali 2 sekali lagi 2 pangkat 9 Nah Ini mengejakan yang gini Bawah sudah sama Sekarang Kerjakan Atasnya Jadi begitu Oke Sampai disini N-1 Sementara 9 Pindah ruas Jadi 10 Sekarang kita mau Mengejakan nomor 4 Nah, tapi Kita mesti Belajar Jadi Pola dengan segitiga pasel Untuk penangkatan suku 2 Nah Jadi Kita yang sederhana dulu ya Yang sederhana dulu Jadi kita sudah belajar ini di aljabar ya Jadi A tambah B kuadrat Itu kita disuluh hafalin A kuadrat Ditambah 2 AB Ditambah B kuadrat Sebenarnya datangnya dari mana? Kalau pakai segitiga pascal Nah Sebenarnya Angka di depan itu 1, 2, 1 Itu tuh dari Lepakat 2 Nah cari yang Baris ketiga Atau yang ada duanya 1, 2, 1 Jadi sebenarnya Prosesnya itu gini Tulis 1 Tulis 2 Tulis 1 Lalu ini A Ini B Tulis AB 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 Lalu ini pakat 2 2 1 0 Sekarang Dari 0 0 1 2 Pakat 0 itu 1 Jadi buang saja Jadi A pakat 2 Ditambah 2AB Ditambah B Pakat 2 Selesai Tapi kan enak apa? Oh Ini Berguna untuk pakat-pakat Yang tinggi Kita coba ya Misalnya nomor 4A Nah itu ada 4A ya P Min Ki Pakat 3 Nah sekarang kita lihat Angkanya yang ada 3 itu baris keempat Jadi angkanya itu 1 3 3 1 Oke kita buat dulu 1 3 3 1 Nah sekarang ini ada P ada Min Ki Ditulis P Min Ki 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 Nah sekarang Turun 3 2 1 0 Sekarang naik 0 1 2 3 Pangkat 0 buang Jadinya Jadinya Pangkat 3 Nah sekarang hati-hati Ini minus ya Pangkat 1 Jadi minusnya keluar ya 3 P kuadrat Ki Sebelah sini Minusnya jadi ilang Plus 3 P Ki Kuadrat Sebelah sini minusnya ada lagi Pangkat 0 buang Pangkat 0 1 ya Jadi Min Ki Pangkat 3 Jadi kalau diperhatikan Kalau yang dia Hubungnya minus Ini plus ini minus gitu ya Serang-serang Gitu ya Oke Yang B sekarang Nah yang B 2P tambah Ki Pangkat 3 Nah jadi bedanya Ada angka Gitu ya Ada angka Oke 2P Tambah Ki Pangkat 3 Sama seperti tadi Kalau pangkat 3 bagaimana? Kalau pangkat 3 itu Cari yang ada tiganya Yaitu baris keempat Ya 1, 3, 3, 1 Tulis dulu 1, 3, 3, 1 Lalu tulis 2P Ki 2P Ki Sama sini Tidak usah berpikir Sudah Langsung saja Seperti ini Lalu sekarang menurun 3 2 1 0 Ikutnya naik 0 1 2 3 Nah sekarang Bagusin Pangkat 0 buang Ki pangkat 0 Dibuang Jadi 1 ya 8P pangkat 3 Ditambah 2 pangkat 2 4 Kali 3 12 P kuadrat Ki Sebelah sini Jadinya 6 P Ki kuadrat Pangkat 0 buang Jadi tinggal Ki pangkat 3 Berikutnya kita lanjutkan langsung ke nomor 5 Tentukanlah penjaban dari A tambah B pangkat 5 Kemudian tentukan koefisien dari A pangkat 2 B pangkat 3 dan B pangkat 4 Lalu selisih koefisien suku ketiga dan suku 4 Oke 65 ya A tambah B pangkat 5 Nah tadi Nah kalau pangkat 5 Cari ada 5 nya Tuh jadi baris ke 6 Ya 1, 5, 10 Begitu Kita tulis dulu 1, 5, 10, 10, 5, 1 Tulis A, B Tulis A, B Tulis A, B A, B A, B A, B Nah berikutnya Turun 5 4 3 2 1 0 Sekarang naik Isi B nya 0 1 2 3 4 5 Bagusin Pangkat 0 Dibuang Ya jadi A pangkat 5 Ditambah 5 A pangkat 4 B Ditambah 10 Ini sudah Tinggal tulis aja A kuadrat B pangkat 3 Ditambah 5 A B pangkat 4 Nah ini pangkat 0 Buang B pangkat 5 Selesai penjabarannya Nah berikutnya Pertanyaannya Koefisien Oke Masih ingat koefisien Koefisien itu angkanya Yang nempel di depannya itu berapa A pangkat 2 B pangkat 3 10 Bagaimana dengan koefisien A, B pangkat 4 A, B pangkat 4 Itu yang ini 5 Oke Yang B sekarang Selisih koefisien suku ketiga Oke coba kita lihat ya Suku ketiga Koefisiennya itu 1, 2, 3 10 Suku keempat Suku keempat 1, 2, 3, 4 10 juga Ya Ini Koefisien Ditanya Selisih Oke Jadi gimana selisihnya Selisihnya 0 Ya 10 kurang 10 Oke cukup sampai disini Latihan 3 Topik kita membahas Pemakaian segitiga pascal Polo binang segitiga pascal Untuk pemakatan Suku 2 Sampai berjumpa Ketemu lagi di Video-video lain Pelajaran-pelajaran lain Semoga berhasil semuanya Pemakaian segitiga pascal